Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membawakan cerita dengan judul Kumpu Panda vs Godzilla Sebelum kita mulai, yuk klik tombol like dan subscribe ya Kumpu Panda berdiri tegak di tengah kota yang ramai Tiba-tiba langit berubah gelap dan rakasa Godzilla muncul dari dalam air Kumpu Panda siap untuk bertarung Godzilla melangkah maju dengan langkah beratnya Menghancurkan bangunan di sekitarnya Kumpu Panda melompat ke udara Berusaha mengantam Godzilla dengan tendangan berputar Namun, Godzilla menangkis dengan ekor raksasanya Mengirim po terpental ke belakang Kedua makhluk itu berkelahi di antara gedung-gedung yang tinggi Kumpu Panda menggunakan kecepatan dan kekuatannya untuk menghindari serangan Godzilla Sambil menyerang dengan pukulan cepat dan akurat Namun, Godzilla terlalu kuat Melepaskan suatu ledakan nafas api yang menghacurkan sebagian besar bangunan di sekitarnya Po menghindari nafas api Godzilla dengan gesit Dia melompat ke punggung Godzilla mencoba untuk mengekangnya Namun, Godzilla meronta dan berputar Mencoba untuk melemparkan Po dari punggungnya Pertarungan meluas ke pusat kota yang padat Kumpu Panda menggunakan kelincahan dan keterampilan bela diri kumpunya Untuk mengelabui Godzilla Menyerang dengan serangan bertubi-tubi Godzilla merespon dengan memutar badannya Menyeret ekor raksasanya di sepanjang jalan Merobek bangunan-bangunan di sepanjang jalannya Meskipun terluka dan kelelahan Kumpu Panda bangkit kembali dengan semangat baru Dia menghimpun energi cinya Dan melancarkan serangan saktinya Serangan-serangannya membawa Godzilla ke belakang Memaksa monster untuk mundur beberapa langkah Kumpu Panda dan Godzilla saling berhadapan di lapangan terbuka Mereka bertukar pandangan siap untuk pertempuran terakhir mereka Po mengepalkan tindunya Sementara Godzilla menyiapkan napas api yang mematikan Kumpu Panda meluncur maju dengan kecepatan cahaya Melancarkan serangan Kung Fu terakhirnya Dia menghindari napas api Godzilla Dan menancapkan tendangan kuat ke perut Godzilla Melemahkan monster raksasa itu Dengan kekuatan yang terakhir Kung Fu Panda melompat ke udara Dan meluncurkan tendangan berputar terakhirnya ke wajah Godzilla Dengan suara dan tuman yang keras Godzilla jatuh tersungkur ke tanah Dikalahkan oleh Kung Fu Panda Po duduk di samping tubuh Godzilla yang terkapar Napasnya berat dan dadanya berdebar kencang Dia melihat sekelilingnya melihat kota yang hancur di sekitarnya Dengan perasaan lega Dia menyadari bahwa Perdamaian telah kembali ke tanah mereka Sampai disini dulu ya Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati